Halo trader semisah saya Fibis News, jumpa kembali dalam rekomendasi forex GBPUSD Fibis News untuk hari ini. GBPUSD berjuang untuk bisa bangkit pada hari Kamis dan diperdagangkan di teritori negatif dekat 1.1815 pada hari Kamis. Lingkungan yang enggan terhadap resiko membantu dolar Amerika Serikat melihara kekuatannya. GBPUSD berbalik arah setelah sempat naik ke arah 1.1950 pada awal perdagangan sesi Eropa hari Rabu. Pasangan mata uang ini tetap berada di bawah tekanan baris di tengah kegangan terhadap resiko yang menguasai pasar. Outlook technical jangka pendek menunjukkan bahwa para pembeli tetap ragu untuk memasuki posisi beli. Data yang dipublikasikan oleh Office for National Statistics Inggris menunjukkan pada bulan Mei, ekonomi Inggris berkembang 0.5% secara basis bulanan, naik secara signifikan dari angka bulan April yang terkontraksi sebesar 0.3% dan juga lebih tinggi daripada yang diperkirakan pasar sebesar 0%. Selain itu, angka industrial production meningkat 0.9% dan angka manufacturing production meningkat 1.4% di mana kedua angka tersebut muncul lebih kuat daripada yang diperkirakan oleh para analis. Namun dampak positifnya terhadap konser yang biasanya berlalu sebentar. Pada paru kedua hari Kamis, dolar Amerika Serikat terus menguat di atas 108, didukung oleh arus yang hepan di tengah lingkungan yang gantar apresiko. Lingkungan yang gantar apresiko direfleksikan oleh turunnya indeks RAM FTSS 100 Inggris hampir 1%. Support terdekat menunggu di 1.1800 yang apabila berhasil lewati akan lanjut ke 1.1777 dan kemudian 1.1700. Resisten terdekat menunggu di 1.1850 yang apabila berhasil lewati akan lanjut ke 1.1900 dan kemudian 1.1950. Demikian rekomendasi Forex DBP-USD untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu, salam bibis.